Belasan wisatawan asal Tuban mengalami luka berat dan ringan setelah kendaraan minibus jenis elf yang ditumpangi terguling di tikungan tajam Gunung Lawu, Jalur Magetan, Karanganyar. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebuah minibus elf yang mengangkut belasan wisatawan asal Tuban terguling di jalur penghubung Magetan dengan Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Minggu 3 Maret. Menurut saksi mata dan kernet minibus, saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Supriyanto melaju dari arah Cumoroseu hendak menuju lokasi wisata Telaga Sarangan. Saat di jalan menurun tikungan tajam, sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga kendaraan menjadi terguling. Petugas dibantu oleh warga mengevakuasi 14 penumpang yang mengalami luka berat dan luka ringan menggunakan mobil pickup. Seluruh korban langsung dilarikan ke RSUD Saidiman untuk mendapatkan perawatan intensif. Saat ini masih ada delapan korban yang masih dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangannya. Untuk korban, yaitu hanya korban luka berat atau patah kaki dan tangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.